Tadi malam sempat terjadi antrian kendaraan di tol Cikarang Utama. Lalu bagaimana dengan pagi hari ini sudah ada rekan kita Priscila Siregar di sana. Priscila bagaimana kondisi tol Cikarang saat ini? Ya Mirva kondisi lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikarang Utama dari arah Cikampek menuju arah Jakarta terpantau lengang. Untuk arah sebalik ya dari arah Jakarta menuju Cikampek justru terpantau padat dengan antrian lebih dari 1 km panjangnya. Namun pada saat dini hari tadi memang Mirva sempat terjadi kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek terutama yang mengarah ke Jakarta. Pada km 72 sampai dengan km 42 sempat terjadi kepadatan lalu lintas pada dini hari tadi sehingga menyebabkan pihak pengelola tol membuat ataupun menerapkan sistem kontraflow dan baru tadi pukul 5 pagi tadi kontraflow sudah ditutup kembali. Hingga saat ini kondisi lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikampek utama masih terpantau lengang namun menurut informasi yang kami dapat dari pihak pengelola tol terdapat kepadatan lalu lintas mulai dari km 58 sampai dengan km 52 lalu dari km 48 sampai dengan km 42 dengan kecepatan maksimum kendaraan hanya 10 sampai dengan 20 km per jam. Hal ini dikarenakan keluar masuknya kendaraan pada rest area ataupun juga parking bay yang terletak di km 52 serta km 42. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak pengelola tol nantinya pada saat puncak arus balik yang akan diprediksi akan berlangsung pada hari Sabtu dan juga Minggu nantinya parking bay ataupun juga rest area yang terletak di km 52 akan ditutup secara permanen selama masa arus balik. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas karena memang dari tahun ke tahun rest area di km 52 ini memang kerap kali menjadi sumber kepadatan lalu lintas. Dan untuk saat ini jika sebelumnya Mirva adanya larangan bagi kendaraan bervolume berat hanya sampai dengan tanggal 29 Juni pada siang hari kemarin pihak Kemenhut juga sudah menghimbau mengeluarkan surat edaran yang berisikan himbawan bagi para pengusaha truk untuk memperpanjang larangan bagi truk untuk beroperasional sesudah tanggal 3 Juli. Artinya sampai dengan saat ini juga saya melihat masih belum ada truk ataupun kendaraan yang bervolume berat untuk melintasi jalan tol Jakarta Cikampek ini terutama di gerbang tol Cikarang Utama. Ada pun untuk surat edaran tersebut memang berisikan himbawan dan nantinya akan diserahkan kepada pihak Polri yang nantinya pihak Polri akan merencanakan rekayasa lalu lintas bagi para pengendara kendaraan bervolume berat. Sementara itu Mirva sampai dengan saat ini antisipasi lainnya yang dilakukan oleh pihak pengelola tol bekerja sama dengan pihak kepolisian juga menyiapkan sebanyak 31 gardu transaksional di gerbang tol Cikarang Utama lalu jika terjadi kepadatan lalu lintas yang tak terbendung maka kontraflow serta penambahan lajur di km 66 sampai dengan km 62 juga akan dilakukan. Sementara itu jika terjadi penumpukan di gerbang tol Cikarang Utama yang mengarah ke Jakarta nantinya pihak pengelola tol akan mengalihkan arus lintas yakni para pengendara bisa keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat 2 dan nantinya masuk kembali melalui gerbang tol Cikarang Barat 4. Sementara itu hal lainnya juga akan dilakukan buka tutup rest area di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke Jakarta. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi penumpukan kembali dan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke Jakarta dihimbau untuk dapat segera mengatur kembali perjalanannya ke Jakarta sebelum puncak arus balik yakni hari Sabtu dan Minggu yang diperkirakan akan mencapai 110.900 kendaraan pada hari Sabtu dan juga 110.800 kendaraan pada hari Minggu. Puncak arus balik tersebut diprediksi akan bisa membuat kepadatan lalu lintas namun pada sampai dengan saat ini di gerbang tol Cikarang Utama tentunya Mirva masih belum terjadi kepadatan lalu lintas. Mirva. Terima kasih Prisil sudah melaporkan langsung dari tol Cikarang Utama.